Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan ibu kota Padang Kawasan Mandai merupakan salah satu tempat wisata favorit di Sumatera Barat Bahkan wisata ini sering disebut-sebut sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat Dengan pantanya yang sangat indah yang dikiringi dengan beberapa pulau yang mempesona Dengan airnya yang jernih serta terumbu karang yang cantik seakan menyuruh kita untuk segera menyelam ke dalamnya Inilah Sumatera Barat Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kita sudah sampai di kawasan Mandai Hari ini kita akan eksplor Teluk Sikulo Teluk Sikulo ini ada di kawasan Mandai Perjalanan dari Teluk Sikulo dari sini ke Teluk Sikulo sekitar 40 menit Kurang lebih lah Kita charter kapal Kita nanti naik dari sebelum puncak paku Sekitar jam 8 kita langsung cabut dari Dermaga Lanjut ke Teluk Sikulo Doain aja semoga Ombaknya gak terlalu besar Soalnya Teluk Sikulo ini kita ngelewatin laut lepas Oh iya sekedar info Teluk Sikulo itu kayak mini balinya sumbar Pokoknya cantik deh Jadi kita harus berangkat pagi-pagi Supaya kita dapat pasang Soalnya tempatnya itu Kalau dia surut Dia harus muter jalan kapalnya Berhenti di tepi Dari tepi ke spot Teluk Sikulonya Kita jalan sekitar 10 menit Dan itu banyak batu-batu karang Jadi Disitu kita harus berangkat pagi Supaya kita dapat pasang Jadi kapalnya bisa bersandar Ketepi pulau nya langsung Jadi kita gak perlu payah-payah Untuk jalan kaki Oke teman-teman Kita lanjut Ke puncak paku dulu Oke teman-teman Kita udah sampai di Puncak paku Kawasan Mandai Puncak paku ini sering dipakai Untuk foto-foto Bersama keluarga Ataupun sama teman-teman View nya itu bagus Banyak pulau Banyak yang bilang Ini Raja Ampatnya sumbar Itu disitu ada pulau Seronjong Kete Ada pulau Cubada Pokoknya disini banyak pulau Biasanya Orang-orang ini Kalau mau ke pulau Dia berhenti disini Foto-foto Terus dia cari Jasa kapal yang Mau ke pulau-pulau Kesitu Jadi teman-teman Yang mau Ke pulau Bisa Berhenti disini Untuk Cari jasa Kapal yang mau ke pulau Kita sekarang ada di mana Mas Gun Di puncak paku Kawasan Mandai Pagi hari Agak sedikit Mengunggung Dan berkabut Tapi kita coba Ambil gambar dari atas ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kita sampai di kawasan Mandai Kita putuskan untuk Menyebrang ke pulau Talu Sikulo Perjalanan ke pulau Talu Sikulo Membutuhkan waktu Sekitar 2 jam Salah satu pun ikan Untuk menunjungi pulau Talu Sikulo Melintasi pulau-pulau kecil yang indah Kita sudah naik kapal Kita arah ke Teluk Sikulo Lama jamnya Sekitar 40-50 menit Bisa teman-teman lihat Di sebelum kita Arah ke Teluk Sikulo Kita melewati Beberapa pulau Di samping sebelah kanan Ini ada Pulau Cubada Pulau Cubada ini Dulu disewakan oleh Turis-turis Bulai Itali Cuman kontraknya sudah habis Jadi sekarang kosong Kalau dulu Dia ada penghuninya Disini ada resortnya Terus di ujung situ Ada Pulau Sironjong Ketik Sama Sironjong Kadang Kenapa Ketik dan besar Ketik itu kecil Sironjong Kadang Dia besar Cuman yang sering Dipakai sama Wisatawan Dia Di Sironjong Ketik Dia untuk baju jamping Tepatnya keren Orangnya biru Terus Di sekitar pulau Cubada Antara Cubada Dan Sironjong Dia sering dipakai Untuk snorkeling Karena di bawahnya Ada ikan-ikan Cantik-cantik Setelah melewati Pulau Sironjong Ketik Akhirnya kita Memasuki laut lepas Untuk menuju Teluk Sikulo Dengan deburan ombak Yang sangat kecam Tidak menurutkan Nihak tangan Untuk kesana Oke teman-teman Kita sudah sampai Di Teluk Sikulo Cuman kita Nggak nyandar Di Teluk Sikulo Kata Bang John Lagi pasang ya Bang Jadi agak gede Kalau kita nyandar Bahaya Jadi kita nepi Di tepi pulau Jarak dari Kita nepi Kapal ini Sekitar berapa Bang Sekitar 500 meter Kurang lebih Jadi kita jalan Tapi dia nggak dalam Cuman di atas Lutut lah Kita jalan ke situ Kita istirah sebentar Habis itu kita lanjut ke Spot Teluk Sikulo Bang Gun udah turun Bang Eki nya Lagi Langgunin siapa Nggak tahu Oke teman-teman Kita ngelewati Alang-alang Kita akan menuju Sport yang paling indahnya Di bawah Bang Gun Lagi ngelewati Sport Duran EPV Untuk lokasinya Keren Ini emang kita lewatin Alang-alang gini Ntar di ujung situ Hasilnya keren banget Teman-teman Bisa lihat sendiri Cantik banget Kayak di Bali Cuma sayang Aksesnya susah banget Kalau untuk bawa keluarga Nggak disaranin Lihat Yang bikin cantik Deburan ombaknya Jadi teman-teman Harus ke sini Ke Teluk Sikulo Ada di kawasan Mandeh Sumatera Barat Keren Tempatnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Setelah kita eksplor Teluk Sikulo Lumayan capek Dan lumayan panas Kita lanjut ke alahan panjang Tapi sebelum ke alahan panjang Kita mampir sebentar ke Padang Soalnya kita arah ke alahan panjang Satu arah juga ke kota Padang Estimasi perjalanan sekitar 2-3 jam Kalau lancar Semoga lancar perjalanannya Di alahan panjang nanti kita ambil Footage keren Alan panjang ini Sering juga disebut-sebut Minang rasa Eropa Atau Negeri dingin tanpa salju Pokoknya ikutin terus deh Kita selama di Sumatera Barat Oke teman-teman Kita udah di Padang lagi Setelah kita tadi Dari Teluk Sikulo Kita sekarang sampai di Padang Pas tepat di belakang Masjid Raya Kota Padang Ini ikon Sumatera Barat Masjidnya Kebanyakan dia berkubah Kalau dia bergonjong Ada 4 menara Tadi kita udah ambil Kota pedronnya Oke Dari sini kita langsung ke Kota alahan panjang Tempatnya di Daerah Solo ya Kalau gak salah Disitu Kita akan camping Malam ini Ikuti terus Keseruan kita Selama eksplor Sumatera Barat Oke teman-teman Sekarang Tepatnya Jam Setelah 6 Tadi malam Udara nya lumayan dingin Sekarang hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023 Oh iya Sekali lagi kita Camping di daerah Alahan Panjang Tepatnya di Pulau Pimpin Dia bukan pulau Cuma nama tempatnya Dia pulau Pimpin Udara yang dingin banget Tapi Mas Gun Mandi dia Kuat dia mandi Setelah ini kita ambil Footage Di alahan panjang ini Tepatnya di Tempat ini Danau bawah Terus kita ambil Di danau atas Danau talang Kalau kita Cukup waktunya Kita nanti Ke Masjid Kayu Aro Masjid tertua Di Sumatera Barat Sekarang kita Buat sarapan dulu Sama minuman Ntar kita lanjut Berangkat ke Batu Sangkar Kita buat sarapan dulu Makan apa kita Kagi Pagi ini Kita sarapan Pakai mie goreng Wah Enak nih Kenapa menggigil bang Dingin banget Ini makan disebut Alahan panjang Negeri dingin Tanpa salju Udah seminggu Nggak makan Jadi Gigil Nggak makan pisah Sama McD Udah seminggu Alan panjang Merupakan tempat Favorit Untuk para Pecinta Camping Di tengah Pesona Alam Sumatera Barat Yang terkenal Tersembunyi Salah satu Rahasia indah Yaitu Danau di atas Dan danau di bawah Danau kembar ini Adalah salah satu Dari sedikit Danau kembar Di dunia Namun Indonesia Turut memiliki Dua permata alam ini Dan Keduanya Terletak Di Sumatera Barat Danau talang Danau talang Danau talang Tentu Sekitar 30 menit Dari sini Kita ambil View-nya Bagus banget Dari sini Dari sini ini langsung dari kebunnya kita di dekat kebun teh alahan panjang jadi di alahan panjang ini banyak orang menanam stroberi kita sudah ada di kebun teh tadi kita camping di pulau Pimping nah untuk informasi camping di pulau Pimping itu kita kena sekitar 400 di dalamnya sudah disediakan selimut, bantal terus alat masak dan gas jadi teman-teman yang mau main ke alahan panjang nginepnya bosen atau mau camping ala-ala anak-anak kuliahan atau anak sekolah silahkan masuk ke pulau Pimping disitu pokoknya sudah lengkap ada listrik, ada musola, ada WC fasilitasnya lumayan lengkap jadi kalau baterai hp atau yang lainnya habis bisa di cas nah di depan di belakang ini kebun teh di kebun teh ini rata-rata orang kalau main ke alahan panjang dia singgah dulu atau pulangnya mampir untuk foto-foto di kebun teh terus minum-minum sebentar minum kopi atau teh dan kalau seru disini ada yang menjajakan stroberi karena disini alat panjang rata-rata dia nanam bawang kol pokoknya saru sayuran stroberinya juga banyak jadi disini banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjajakan stroberi jadi worth it lah teman-teman yang habis foto-foto silahkan beli stroberi di sepanjang kebun teh ini oke dari sini kita lanjut langsung ke istana Pagaruyung sekitar estimasi 2-3 jam oke teman-teman kita sudah melewati danau singkara sekarang kita menuju Pagaruyung nah tadi Bang Eki yang bawa mobilnya sekarang gantian saya sudah kuas tidurnya jadi Pagaruyung ini salah satu rumah adat khas Sumatera Barat khas Minang disitu nama aslinya istana Pagaruyung yang ada di Batu Sangkar gak perlu lama-lama kita lanjut ke istana Pagaruyung biar gak penasaran kita sekarang ada di istana Pagaruyung Batu Sangkar dibelakang kita bisa lihat sendiri kemegahannya istana Pagaruyung Sumatera Barat oke kali ini saya ditemanin dari anak kampung sini yaitu Batu Sangkar Nabila hai kali ini aku ketemu sama salah satu YouTuber dari Yogyakarta dimana aku disini mau menjelaskan beberapa ekodik Sumatera Barat yang namanya Pagaruyung disini Bang Pagaruyung ini dulunya pernah terbakar dua kali tersambar petir ini menjadi salah satu ornamen sejarah kebanggaan kota Batu Sangkar karena Pagaruyung merupakan salah satu kebanggaan bagi masyarakat Batu Sangkar kerajaan Pagaruyung termasuk salah satu kerajaan di Nusantara yang pernah mengalami masa Hindu-Buddha ketika didirikan oleh Aditya Warman pada sekitar abad 1347 Masehi kerajaan Pagaruyung kemudian resmi berubah menjadi kesultanan Islam pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Alif setelah hampir lima abad berkuasa kerajaan ini runtuh dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Patri kita mau kemana Nabila iya kali ini aku mau diajak oleh tim Youtube dari Jakar ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten 50 kota yaitu Harau lembah Harau merupakan wahana wisata alam berupa dataran luas yang dikelilingi tebing batuan alam Halo guys akhirnya kita sudah sampai di Harau dan sekarang waktunya kita untuk beristirahat sejenak sambil mengeksplore keindahan alam wisata Harau keindahan lembahnya terbentuk oleh tebing terjal di perbukitan yang mengelilinginya seolah seperti dinding raksasa yang mengepung lembah di bawahnya tebing dan air terjunnya maha karya sang pencipta semesta alam tempat ini sering disebut-sebut negeri konoha karena mirip-mirip di film kartun Naruto tempatnya keren kalau teman-teman ke Sumatera Barat wajib mampir ke lembah harau oke setelah kita muter-muter dari mande alahan panjang pagar tempat ke lewat bukit di jam tadang ikuti terus video ini dukung terus channel kita jangan lupa subscribe like and share Namah-tamahan Sumatera Barat juga kenangan akan keindahannya akan selalu tercancat di dalam ingatan kami Mengoda kami untuk mengeksplorisasi kembali keindahan Sumatera Barat Sampai jumpa di trip eksplor berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton